Halo guys, kembali lagi bersama saya, Fes Dereakor Jadi di video kali ini, seperti yang kalian baca di judul juga thumbnail Kali ini saya bakal bikin lagi review manager Dan sebelum kita ke videonya, seperti biasa Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan di pencet dulu tombol subscribe di bawah Aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya Like juga video ini, kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian yang suka main, plus mobile juga So, kita langsung aja ke videonya Oke guys, jadi di video kali ini, saya bakal bikin lagi review manager Dan ya, yang seperti kalian baca di judul dan juga thumbnailnya Kali ini saya bakal bikin review manager Andrzej Shevchenko Oke, dan disini kita langsung aja ke informasi manajernya Disini informasinya yang saya punya 4-2-3-1 Adaptabilitasnya 76, kemampuan manajemennya 760 Dan disini kesocokannya 97,5% Dan disini kita langsung aja ke taktik menyerangnya Ya, disini untuk gaya menyerangnya Permainan penguasaan bola Pembangun serangannya umpan pendek Area menyerangnya pusat Pemosisiannya pertahankan formasi Gaya bertahan pertahanan total Area pengurungan pusat Dan menekan konservatif Lalu untuk taktik bertahannya disini Sama sih ya Ya, sama Dan itu untuk informasi manajer dari Shevchenko ini Dan kita langsung aja ke gameplaynya ya Atau kita bakal main Oke guys, seperti biasa Disini saya bakal main di mode acara aja ya Di event tour Oke, dan disini saya sudah gunakan Manager Andrzej Shevchenko nya ya Atau manajer dari Ukraina Timnas Ukraina Oke, disini kita versus Superstar Dan kita dapet lawan Dapet lawan Manchester Bay atau Manchester City ya Oke, disini aman kondisinya Bajunya kita pakai yang ini ya Yang bagus Dan kita langsung aja ke gameplaynya Oke guys, sekarang kita sudah ada di gamenya Dan kali ini saya bakal lawan Manchester City ya Oke, disini saya bakal langsung bahas Menyerangnya dulu kali ya Karena disini bolanya berada di saya Di tim saya Dan untuk taktik Ataupun untuk serangannya itu Yang gaya menyerangnya itu kan Permainan penguasaan bola Pembangun serangan nyumpan pendek Area menyerangnya pusat Dan untuk Apa? Pemosisiannya ini ya Pertahan konformasi Dan saat saya Gunakan Ataupun saya main Pakai manajer Andrzej Shevchenko ini Ada satu hal yang cukup Berbanding terbalik Kan area menyerangnya itu Pusat ya guys Atau center Tapi jujur Saya lebih Nyaman Atau suka Kalau pakai manajer Shevchenko ini Menggunakan Atau menggunakan Ya, menggunakan strategi Sayap ya Atau lebar Nah disini contohnya Saya gunakan Alexander Arnold Untuk menyerang lewat lebar Tapi Tetap juga guys Ada pengaruhnya Untuk di Pusat ya Area menyerang pusat itu RMF Ataupun LMF Ya sayapnya itu Bakal lebih sering Ketengah gitu ya guys Jadi kayak lebih Attacking midfielder Atau AMF gitu ya Karena Sayap-sayapnya ini Lebih Condong Ataupun lebih suka Posisinya itu Ketengah gitu ya Bergeraknya Tapi Yang Catatan lagi Catatan pertama Sayapnya Back sayapnya itu Justru lebih Aktif untuk Menyerang ya Gisa tau apa ya Lebih Intens gitu ya Lebih Kalau maju itu Benar-benar Kelebar Atau memanfaatkan Lebar lapangan ya Jadi Untuk Umpan-umpan crossingnya Saya saranin kalian Gunakan Ini ya Back sayapnya Dibandingkan dengan RMF Ataupun LMFnya Oke dan disini Ini karena saya paksa Karena saya yang gunakan Greenwoodnya Untuk Kelebar lapangan Dan disini Alexander Arnoldnya Juga pasti maju ya Oke dan disini Saya Kalau gak salah Goal sih ya Oke Kevin Dan ini juga Ya ini Apa ya Ya ini Bukan Bukan dari strategi Managernya Tapi ini emang Gameplay saya Kadang suka gini ya Kalau udah mentok Gitu serangan Saya suka Pemain tangannya itu Umpan 1-2 Terus Saat diumpan lagi itu Ke atas ya Umpan lambung itu Apa True pass ke atas Dan diumpan lagi Ketengah ke strikernya Dan seperti itu Goalnya yang menurut saya Cukup Cantik ya guys Atau cukup mantap Dan Disini Sudah 1-0 guys ya Di menit ke 31 Itu Murni Apa ya Untuk goal pertama itu Murni sih dari Gameplay saya aja ya Gameplay pribadi Bukan dari Managernya juga Tapi mungkin ada Pengaruhnya juga sih ya Dari area menyerang pusat Dan Umpan penek Itu cukup Berpengaruh juga sih ya Biar bisa Menggunakan strategi Atau taktik Seperti tadi ya Dan disini Saya coba lagi Dan Jujur guys ya Ini Back sayapnya itu Bener-bener Enak banget Kalau kalian Pakai menyerang Ataupun Dipakai untuk Membangun serangan Jadi untuk Catatan kedua Saya saranin kalian Pakai back sayapnya Yang bagus ya Disini saya itu Pakai Kanan itu Alexander Arnold Dan di kiri Luke Shaw Jadi Bener-bener Itu udah Mantap banget ya Karena ini juga Saya pake Squad untuk Nge-push di Eventur Jadi Luke Shaw Dan Arnold Emang salah satu Favorit back sayap Saya juga ya Karena Larinya cepat Terus Crossingnya juga Bagus-bagus ya Dan disini saya Saya coba lagi Melebar Ke lewat Tisikir ya Yaitu dari Luke Shaw Disini Luke Shaw Saya tahan Saya coba Kombinasi-kombinasi Dengan Back Sayapnya Penyerang Sayapnya Dan disini Balik lagi Ke sayap Kanan Dan Alexander Arnold Sudah maju Crossing Dan Cavani Go Guys ya Dan disini Saya Nggak Nggak asal Pake striker Kenapa saya pilih Cavani Karena Sundulannya Guys ya Atau Cavani ini Headingnya emang GG banget ya Karena salah satu Keunggulan Cavani ini Emang sundulannya Dan disini Bisa kalian lihat Dan itu jujur guys Salah Ini Apa ya Cara Ataupun gameplay Strategi Crossing ini Crossing lewat Back sayap ini Untuk manager Andres Serchenko ini Emang cocok Banget sih Atau Pokoknya Saya pake Untuk menyerang-menyerang Seperti ini Enak banget Untuk cara menyerangnya Itu guys ya Yang menurut saya Paling cocok Atau yang paling efektif Juga Yang paling enak Kalian Gameplay Ataupun Strategi Crossing Dan disundul Jadi Catatan ketiga Kalian gunakan Strikernya Yang Sundulannya Bagus Disini Kayak Cavani Ataupun Lukaku Ibrahimovic Pokoknya yang Tinggi-tinggi Ataupun yang Sundulannya Headingnya itu GG banget ya Jadi itu Untuk catatan pertama ya Dari Eh Catatan ketiga ya Catatan ketiga dari Manager Andres Serchenko ini Dan ya Nanti juga bakal kalian lihat lagi Untuk Contoh Gameplay serangannya Dan Untuk Bertahannya Ataupun defense-nya Cukup Menurut saya Cukup PR juga Kalau udah PR Pastikan Tolu ya Itu Kalian harus Bener-bener Sabar sih Dalam Defense-nya Oh ya Dan disini Goal lagi Kalau gak salah ya Dan ini Deflected aja Atau apa ya Hoki juga sih ya Karena Jika kalian lihat disini Lipshaw Saya crossing lagi ya Berasal dari crossing lagi Terus Bola reboundnya Jatuh Dan Saya tenang-tenang aja Dan go ya Ini untuk goal kedua sih Emang dari crossing juga sih ya Awalnya dari crossing Back sayapnya Terus sundulan Namun Jatuh Dan Saya cetak Saya tenang lagi Dan goal ya Untuk goal ketiga ini Goal ketiga Dan kita balik lagi Ke Bertahannya Bisa kalian lihat disini Pemainnya Bener-bener Pemesisiannya itu Pertahankan formasi ya Ataupun pertahanan Pertahankan posisinya Jadi Kalian bener-bener Harus sabar Dalam mengganti Pemain-pemainnya Dan Ya itu guys ya Salah satu Kelemahan Dari Bertahan Pertahankan formasi Dan pertahanan total itu Cukup Gampang Kalau kalian Diserang seperti tadi ya Contohnya Dan disini Kalau gak salah Saya kebobolan sih ya Ini salah saya Ini salah saya sih guys ya Karena Rodri-nya itu Gagal Ngotong di Aguero-nya Nah Rodri-nya itu kelewatan Jadi Aguero-nya lewat Dan diumpan Ke Cancelo Dan Goyah Ini Murni salah saya sih Untuk Kebobolan ini Dan ya kita Balik lagi Untuk defense-nya Seperti yang saya bilang Cukup Tricky Ataupun kalian harus Bener-bener sabar Dalam Bertahannya Oh iya dan disini Goal lagi guys ya Disini Manchester City Kita bantai 4-1 Pake Crossing Ya 3 goal Dari crossing Mantap banget Tadi goal Kedua ya Cavani Sundul Terus tadi Dari crossing Juga yang goal Greenwood Dan Goal keempat Ini juga Sama Crossing Dari Luqshow Dan disunuh lagi oleh Cavani Dan Emang guys ya Jadi ibaratnya itu Untuk sayapnya itu ya Greenwood Sama disini Sama Mane-nya itu Lebih Kepusat Artinya Membantu Serangan Di pusat gitu ya Di area tengah Jadi yang bener-bener Di lebar Ataupun Di apa ya Di sampingnya itu Back sayapnya guys ya Jadi Seperti yang saya bilang Catatannya itu Kalian gunakan Back sayapnya yang Attacking ya guys Atau yang Back sayap yang menyerang gitu Yang offensive Jadi Enak gitu guys ya Dalam membangun serangannya Nah disini Saya Mane Saya coba ke samping aja Karena saya yang pake Dan disini Mason Mount lolos Umpan aja ke Cavani Dan Finishing lagi ya Dan ini Ya ini salah satu Gameplay Ataupun Gaya serangan Yang lain sih ya Dan emang Pengaruh juga dari Area menyerangnya pusat Jadi Mason Mountnya Lari ke tengah Terus Cavani nya cari ruang Dan Goal 5-1 Guys ya Melawan Manchester City Yang Kalian tau lah Kalau lawan Manchester City Mau lawan Saat lawan Komputernya Pasti Cukup menyulitkan Dan disini Ya untuk bertahannya Itu sih ya guys Karena Kalian harus Bener-bener sabar aja Dalam Men switch Ataupun Meng Ganti-ganti pemain Untuk Nge-pressing Nge-pressing musuhnya Jadi jangan sampai blunder Jangan sampai Ada celah Karena inget Pemosisiannya Pertahankan Posisi ya Jadi Kalau misalkan Pemain kalian lewat Itu cukup PR Ataupun cukup Berbahaya banget Karena bakal Meninggalkan Ruang Atau lubang Di pertahanannya Dan itu sih Untuk Defense nya ya Catatannya itu Kalian harus sabar Terus jangan Blunder Dalam menggunakan Pemainnya Nah jangan Sampai lewat gitu ya Jangan sampai lewat gitu aja Usahakan Pemain kalian itu Berada di depan Musuhnya ya Biar gak terlalu Leluasa musuhnya Dalam Mengumpan Maupun Men shooting Bolanya Oke dan disini Dapat di Rebut lagi Oleh musuhnya Dan Ditangkap aja Dengan sangat Mudah Dan disini Berakhir sudah Pertandingan 5-1 Ya guys Misalkan kalian disini Kumpan silangnya Saya 4 Musuh cuma 1 Jadi emang Yang paling enak Untuk Serangannya itu Umpan silang ya guys Dan ya itu dia guys Untuk review manager Andresyevchenko ini Dan Terima kasih Untuk kalian sudah nonton Videonya sampai habis Jangan lupa juga Untuk klik Tombol subscribe Di bawah Aktifkan juga Lanjutnya notifikasinya Biar kalian tidak ketinggalan Video-video saya selanjutnya Like juga video ini Kalau kalian suka Dan share Ke teman-teman kalian Yang suka main Terus Semoga juga So kita ketemu lagi Di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye